Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Update Arena kembali memberikan informasi Masih dari Proliga yang sedang hangat-hangatnya Ini adalah sebuah momen Dimana Megawati Wilda dan Hampir semua pemain dari Jakarta Bin Menghampiri para pendukungnya Di tribun saat Laga usai Berhadapan dengan Jakarta Electric PLN Dalam laga yang Berlangsung Seru tersebut Jakarta Bin Harus Mengakui keunggulan Dari Jakarta Electric PLN 03 Akan tetapi sebagaimana sudah saya jelaskan Di video semalam Meskipun Jakarta Bin Kalah tetapi Jakarta Bin memastikan diri Untuk lolos ke Grand Final Proliga 2024 Dan nantinya Kembali akan tetap Berhadapan dengan Electric PLN Sebenarnya kemarin Dari pertandingan perdana Memang sudah lolos Cuma kan belum Dengembar gemburkan Karena Nanti ada kesalahpaham Pengaturan inilah itu Dan sebagainya Dan sementara Pertandingan terakhir Kemarin hari Jumat 12 Juli 2024 Antara Popsipo Polwan Yang berhadapan dengan Pertamina Enduro Dimana pertandingan semuanya berlangsung Dikor jati diri Semarang Popsipo Polwan berhasil mengalahkan Pertamina Enduro dengan skor 3-0 33-31 25-16 Dan 25-20 Meskipun menang Irina Perongkopa dan kawan-kawan Dipastikan gagal Untuk lolos ke Grand Final Karena kalah bersaing dengan Jakarta Bin Dimana laga sebelumnya Memang Jakarta Bin Sudah mengantongin poin 9 Dari hasil 3 kali kemenangan Melihata posisi kalah semen Untuk Jakarta Bin Dipastikan tampil di Grand Final Karena Nilai yang diperoleh Jakarta Bin Sudah tidak bisa terkejar oleh Popsipo Polwan Meskipun seandainya nanti Popsipo Polwan mengalahkan Jakarta Bin Dimana laga terakhir pada hari minggu besok 14 Juli 2024 Tetap Tidak akan mampu menyamai rasio set Jakarta Bin Poin kemenangan boleh sama 3 Poin sama 3 Tetapi Kita melihat lagi di rasio setnya Itu kita berbicara pahitnya Seandainya Popsipo Polwan bisa mengalahkan Jakarta Bin Yang menarik Kita kembali membahas Setelah laga Jakarta Bin Melawan elektri pelen Nampak Megawati dan Wilda melambaikan tangan Ke arah pendukunya Meskipun tidak terlalu melakukan Selebrasi Tetapi Memang Mungkin itu sudah Bagian untuk menjaga Atau mengantisipasi Nah kembali banyak yang berkomentar Bahwa Jakarta Bin memang sengaja Mengalah dari elektrik pelen Karena Mereka sudah Menjadi tim pertama Yang lolos di hari kamis Di pertandingan perdana Round kedua saat berhadapan Dengan Pertamina Enduro Karena Jakarta Bin Lebih memilih untuk melawan Elektrik pelen Daripada Popsipo Polwan Itu anggapan beberapa netizen Tetapi ya kita tidak tahu Apakah benar demikian Yang jelas Para pendukung Bin Mari kita tetap beri semangat Semoga nanti di final Jakarta Bin Bisa mengurangi Error mereka sendiri Dan menjadi Juara baru di Proliga 2024 Karena kita tahu Megawati Belum pernah Mencicipi Juara di Proliga Kemarin di 2023 Hanya mampu menjadi Juara kedua Saat bersama dengan Pertamina Pastron Terima kasih telah menonton